Intro Cerita kali ini datang dari Mbak Sarah Tapi gue yakin 100% Sarah ini Mbak Sarah ini bukan Mbak Sarah Wijayanto Itu bukan tapi Sarah yang lain begitu ya Dan Mbak Sarah itu pernah punya pengalaman Sesuatu yang menurutnya itu horor Berhubungan dengan salah satu tetangga Depan rumahnya persis Rumahnya itu bener-bener hadep-hadepan Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak Terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah Ninggalin komentar Udah saling sapa lewat kolom komentar Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horror Terima kasih banyak semuanya Sama satu hal lagi Jadi selain Lapak Horror Ada ngobrol horror Ada satu proyek lagi Namanya Ruang Senja Kalau di search itu akan susah ketemu Karena banyak banget ternyata nama channel itu Nah ada di ini halamannya Lapak Horror Disitu tuh ada Ruang Senja namanya Itu adalah sebuah proyek Ya storytelling juga Tentang kisah yang pernah dialami sama Masarandra Dan seseorang yang bernama Senja Jadi mau nanya ke kawan-kawan semuanya Terutama kawan-kawan yang udah subscribe Udah ngikutin channel tersebut Kira-kira enaknya mau dilanjutin Atau gimana Kemarin baru dapet 6 episode 6 atau 5 gitu ya Itu mau dilanjutin atau enggak Udah mau nanya itu doang gitu Nanti ya tinggalin di Apa namanya Di Ruang Senja sana lah Kayak gitu Udah itu aja Balik lagi ke ceritanya Mbak Sarah tadi ya Mbak Sarah itu adalah Waktu kejadian ini Usianya itu sekitar 28 tahun Masih lajang Masih single Waktu itu ya Sekarang Mbak Sarah udah menikah Dan boleh dibilang Dia itu adalah seorang perempuan Yang udah mapan Di usia segitu Udah punya rumah sendiri Mbak Sarah itu bukan asli orang sana Mbak Sarah waktu itu tinggal di daerah Surabaya sana Bukan asli orang situ Dari luar daerah Dia meniti karir di sana Berhasil bekerja Dan akhirnya memiliki usaha sendiri Memiliki bisnis sendiri Singkat cerita Mbak Sarah itu Punya sebuah rumah Menempati sebuah rumah Di Boleh dibilang kayak Komplek Sebuah komplek yang Memang rumahnya itu Ukurannya lumayan gede-gede Tapi disana itu udah rame Komplek tersebut Nah ada satu rumah Yang lokasinya itu tepat Di depan rumahnya Mbak Sarah persis Itu adalah rumah kosong Ada yang punya Tapi gak pernah ditempatin Mbak Sarah gak keganggu Sama sekali dengan hal tersebut Apalagi Waktu itu yang Mbak Sarah itu Gak Gak terlalu percaya Dengan hal-hal yang klenik Kayak gitu Percaya dengan sesuatu yang gaib Tapi untuk yang kayak gitu Kayak gitu Kayak jarang banget Orang itu bisa ngalamin Seperti itu ya Gak semudah itu juga Yang namanya Pocong kuntilanak itu Memunculkan diri Apalagi di depannya Mbak Sarah Hampir dari Ceprot Dari lahir Sampai segede itu Sampai dia bisa Nyari duit sendiri Dia itu gak pernah Ada pengalaman Sama sekali Masalah hal itu Ya alhasil Itu tadi Dia berpikir secara Rasional Ketakutanku itu Ternyata yang nyiptain Itu TV Makin banyak aku Nonton film-film Horror Terutama horror-horror Yang udah lama gitu Filmnya Almarhumah Suzana Dan Yang lain-lain gitu Itu aku takutnya Itu disana justru gitu Padahal sementara Di kehidupan nyataku Aku gak pernah Ngelihat Atau gak pernah Ketemu Bahkan gak pernah Bersinggungan Dengan hal-hal tersebut Kalaupun denger-denger Ya itu Banyak gitu ya Banyak cerita-cerita Yang beredar disana Tapi aku sendiri Itu gak pernah Mbak Sarah Mbak Sarah akhirnya pun Percaya Gak percaya Dengan hal tersebut Udah Mbak Sarah pun Menjalani kehidupannya Normal disana Sekitar 2 tahun Mbak Sarah Menempati rumah tersebut Sendirian Rumah yang ukurannya Cukup besar Banyak belokannya Dua lantai Tapi Dia tinggal disana Sendirian Seorang perempuan Cuma ditemani Seorang asisten rumah tangga Oh ya catatan Gak sendirian ya Maksudnya Ada asisten rumah tangga Yang memang Tidurnya pun disitu Kayak Ya Sekalian ngejagain rumah Begitulah Itu bener-bener Udah dianggap Sahabat juga Sama Mbak Sarah itu Cuman Di Kenyataannya Kesehariannya Mereka pun sebenarnya Jarang ketemu Mbak Sarah itu Pagi udah jalan Sebelum jam 7 Itu udah jalan Untuk aktivitasnya Kecuali Memang dia lagi malas Atau apa Waktu itu Kondisinya itu Udah gak kerja lagi Tapi ngurusin usahanya Nah Nanti pulang-pulang Ya suka-suka dia Bisa jam 10 malam Bisa jam 11 malam Bisa bahkan Sampai tengah malam Akhirnya apa Ya jarang ketemu Sama asisten rumah tangganya Kalaupun ketemu Cuman say hi gitu Ngobrol-ngobrol Sebentar setelah itu Pergi lagi Rumah itu banyak Ditempatin sama Asisten rumah tangga Tadi Hari-hari pun berlalu Dua tahun tinggal disana Gak pernah mengalami Hal-hal yang aneh Yang dia tahu Itu cuman Isu-isu Atau berita-berita Tentang rumah Di depannya Mbak Sarah itu Dari awal Dia tinggal disana Rumah itu tuh Gak pernah ada Yang nempatin Bener-bener kosong Rumahnya pun Udah mulai Agak kotor Dinding-dindingnya Itu tuh Kayak ada Bekas tetesan-tetesan Air dari atas Ngebentuk lumut Kayak gitu Kayak Kalau dilihat malam Begitu ya Kan itu rumah gelap ya Kalau misal iseng Di center ini Kayak rambut-rambut Yang ngejuntai Di tembok Lumayan serem sih Tapi buat Mbak Sarah Alah apaan Kayak gitu pikirnya Udah Gak ada masalah Sama sekali Sampai suatu hari Dua tahun lebih Udah hampir mungkin Sekitar ya Dua tahun seperempat Susah ya Dua tahun seperempat Dua tahun tiga bulanan Setelah itu Mbak Sarah itu Lagi libur Dia itu karena capek Ya cuman di rumah doang Pagi-pagi Biasanya berada di belakang Itu agak bosen Mbak Sarah pun Akhirnya pindah ke depan Ngopi disana Mbak Sarah juga Ngerokok waktu itu Yang ngerokok juga Disitu depan rumah Di teras Sambil mainan hp Kejadiannya baru Tahun 2018 Kemarin Di depan rumahnya itu Tiba-tiba Ada sebuah Mobil berhenti Disana Mobil besar Dengan warna putih Sebuah mobil mewah Wah Siapa gitu ya Nengok-nengok Begini barangkali Nyari Mbak Sarah Atau siapa Salah berhenti Atau gimana Nah ini berhentinya Di sisi sana Di sisi seberangnya Mbak Sarah Tepat di depan rumah tersebut Dilihatin gitu Oh Ada seorang perempuan Seorang perempuan Yang usianya lebih tua Dari Mbak Sarah Mungkin usianya Sekitar 40 tahunan Usia-usia Kalau pikirnya Mbak Sarah ini Harusnya ya Udah punya anak Begitu ya Oh ibu-ibu lah Kata Mbak Sarah Siapa itu ya Dengan dandanan Yang memang Agak sedikit Unik Jadi Dari Fashionnya Itu lebih kayak Ke etnik-etnik Begitu Etnis Bukan Apa yang namanya Ada-ada sentuhan Ada ornamen Tradisionalnya juga Ada batik-batiknya Seperti itu Ininya pun kayak Pakai Aduh istilahnya Itu apa sih Gue gak terlalu Memahami Yang ini loh Kayak yang di Iket-iketin di rambut Gitu ya Apa namanya Kawan-kawan Perempuan itu Biasanya lebih tahu Untuk masalah kayak gitu Kayak ini loh Dulu itu Dewi Hugus ya Kalau gak salah Itu kayak gitu Pakai turban Atau apa gitu Di iket-iketin di rambut Wah ini Nyantrik juga ini Perempuan katanya Dia siapa gitu Dan ternyata Ada bunyi Glotak-glotak-glotak Glotak-glotak Bunyi gerbang Kayaknya kuncinya Mau dibuka Sampai akhirnya Apa Kedengeran dari Mbak Sarah Si perempuan tadi Itu nelfon Pak minta tolong Ini gerbangnya Kuncinya macet Katanya begitu Wah Ternyata ya Mbak Sarah Di sana tahu Ini jangan-jangan Yang punya rumah Mau masuk ke sini Wah kalau misal Ditempatin Seneng dong Ada tetangganya Kata Mbak Sarah Kedengeran Telepon Setelah itu Ditutup Dan sepertinya Perempuan tadi Masuk ke dalam Mobil lagi Setelah itu Mbak Sarah Masuk udah gak Ngeliat-ngeliat lagi ya Sampai Mungkin Yang terjadi adalah Si perempuan tadi Nelfon orang tersebut Entah Siapanya gitu ya Kerabatnya Atau siapapun Buat minta tolong Digergajiin atau apa Sampai akhirnya Sampai akhirnya Intinya itu rumah tersebut Kebuka Gerbangnya kebuka Mbak Sarah Tapi lokasinya di dalam Dia tuh gak ngeliat Proses ngebukanya Tadi Sore harinya Mbak Sarah pun Duduk di teras lagi Ngeliat lah Mbak teras Mbak teras Mbak Sarah itu Dari arah teras Itu ngeliat Si perempuan itu Udah masuk Udah berada Di dalam Halaman rumah tersebut Mobilnya juga Udah diparkir Disana Dan dia terlihat Kayak lagi Bersih Bersih Hal itu Dilakuin sendiri Sama dia Wah Ini keren banget nih Kalau misal besok Tak tungguin Dia sampai ngecat Sampai apa Ini keren banget gitu ya Kayaknya sih Memungkinkan nih Orang-orang Seperti ini tuh Melakukan hal tersebut Pikirnya Mbak Sarah Menarik Menarik Udah Belum ada Interaksi sama sekali Waktu itu Setelah beberapa hari Rumah pun Udah kelihatan Agak bersih Meskipun Belum total Sempurna bersih ya Tapi Agak mendingan lah Sampai akhirnya Mbak Sarah itu Lagi ada kesempatan Di teras Dia pun jalan ke depan Kebetulan Ibu-ibu tadi tuh Posisinya lagi Kayak mau buangin Sampah Sampah-sampah kering Itu ditaruh Di depan sana Mbak Sarah pun Nyapa Mbak baru pindahan ya Katanya Oh iya Mbak Iya iya Saya tuh baru Pindahan Akhirnya mereka pun Kenalan Mbak Sarah kesana Sempat ngobrol Ngobrol gitu Ini saya Sarah Saya yang nempatin Disini gitu Oh Mbak Nepatin sendirian ya Mbak Dalam hatinya Mbak Sarah Kok dia tau ya Kalau aku sendirian gitu Tapi ya sudah Iya Mbak Saya sendirian Hal itu Kepikiran setelah Mbak Sarah itu Masuk pas awal-awal Cuman ngejawab Iya saya sendirian Oh sama dong Mbak saya juga Sendirian disini Nah namanya Si perempuan itu Tadi anggap aja Namanya Siska Mbak Siska Namaku Siska Udah mereka Ngobrol-ngobrol Dia sama Sama orang Surabaya Aslinya cuman Dia memutuskan Untuk menempati rumah Tersebut Iya rumah ini Memang dibiarin lama Soalnya saya masih Tinggal disana Saya tuh masih Ada masalah Disana masih ada Urusan Disana selesai Akhirnya saya memutuskan Untuk ya Ini sayang juga Kalau ditemukan Iya Mbak ini sayang Ini kan rumah gede Malah lebih gede Dari rumah saya kan Iya ya ya Sudah semoga betah Mbak Sarah pun pulang lagi Itu adalah Interaksi pertama Setelah itu Hampir Gak pernah ada Interaksi lagi Cuman kayak Mbak Sarah lewat Dianya di depan Cuman ngasih klakson Gitu doang Gak ada Jarang ada obrolan-obrolan Yang intens Seperti itu Hidup disana Menurut Mbak Sarah Yaitu independen Mereka saling menjaga jarak Mereka menjaga privasi juga Agak kurang gak suka Kurang gak suka Kurang nyaman juga Kalau misalnya ada yang dateng Gak gitu Udah Mbak Sarah pun Menjalani kehidupannya Seperti biasa Sampai akhirnya apa Mbak Sarah malem-malem Dia itu pengen duduk di teras Karena pulang waktu itu Sekitar jam 10 malem Biasanya Mbak Sarah kan Itu tadi pulang tuh Sampai tengah malem Cuman karena ini Pulang agak cepat Gabut Ini mau ngapain ya Di dalam nonton TV Ah males juga Mendingan di luar Sambil dia ngerokok Sambil bawa kopi Dia pun baca-baca Majalah Kayak gitu Waktu itu gak tau Entah apa majalah Apa yang dibaca Tapi kayak gitu Cuman iseng doang Kayak buat nemenin doang Sambil ngerokok Ngelamun Kesana ngeliatin rumahnya Mbak Siska Yang ada di depannya Tetangganya itu Ini rumah Udah ditempatin Tapi kok masih gelap aja Lampu terasnya tuh Gak dinyalain Atau apa Bener-bener Yang nyala itu Dari semua jendela Yang kelihatan Yang nyala itu Cuman satu jendela Di Ini Di sebelah kanan Itu mungkin Kamar depan Atau apa Itu cuman itu Doang yang nyala Dan nyalanya pun Lampunya kuning Sisanya itu gelap Semua Ini gimana sih Itu udah namanya Ditempatin Kayak gitu Kok masa Malah Gak dinyalain Malah Kayak gitu Sebenernya Siska itu ngapain Siska itu ngapain Udah mulai ada pertanyaan Pertanyaan seperti itu Apa dia gak takut Disitu balikin lagi Ke dirinya Oh iya Aku juga gak takut Tinggal disini Sendirian Kayaknya dia Lebih gak takut Lebih pemberani Dan gak lama Setelah itu Mbak Sarai itu Ngedenger Ada suara pintu Dari rumah Di depan itu Dibuka Ceglek Keluarlah Seorang perempuan Yaitu Mbak Siska Dia itu kayak Ngebawa sesuatu Begini Dari tengahnya itu Keluar asap Itu ngapain ya Siska ya Mbak Sara Terasnya juga Gak terlalu terang Tapi masih ada lampunya Dan ketutup Ada tanaman-tanaman Di depan rumahnya Jadi bisa buat Ngintip-ngintip Begitu ya Mbak Sara Sendiri Sempat kayak gini Ngintipin Ya Mengelihat Tapi gimana Caranya supaya Tetangganya itu Gak melihat dirinya Semoga gak kelihatan Aku pengen tahu Apa yang dia lakuin Apa yang dia bawa itu Jadi kayak semacam cawan Dibawa sama dia Warnanya itu keperakan Begitu Di tengahnya itu Keluar asap Akhirnya Mbak Sara pun mikir Ini kok Kalau aku melihat Kayak di film-filmnya Kayak tempat buat Iba Sesuatu yang dipakai Buat ibadah Atau Sesuatu yang dipakai Buat Sesajin Atau apalah Untuk ritual-ritual tertentu Nih pikirnya Mbak Sara Loh Siska lagi ngapain Mbak Siska ya Oh manggilnya Mbak ya Karena usianya lebih tua Ini Mbak Siska lagi ngapain ya Kok Bawa begituan Malem-malem Dan kayak gitu Mbak Siska itu Kayak melakukan Sebuah ritual Itunya Ininya Cawan tadi itu Diputer-puterin Begini Terus setelah itu Dia menuju Ke bawah Kesana Sama Kayak diputer-puterin Di pojok-pojokan Kesamping rumah Kanan Kiri Loh Lagi ngeritualin Apa ya Gitu ya Sudahlah aku gak mau ikut Campur masalah beginian Kata Mbak Sara Akhirnya apa Dia pun masuk Kesana Keesokan harinya Malam itu ya Gak terjadi apa-apa Keesokan harinya Ternyata sama Jam 11 malam Lebih tepatnya Dari situ Mbak Sara itu Kayak udah Titen Udah Nandain Oh Jadi Mbak Siska itu Setiap jam 11 malam Dia itu kayak Melakukan sebuah Ritual Seperti itu Kali ya Sampai suatu malam Tepatnya di malam Jumat Mbak Sara Karena udah Terbiasa Ngeliat Mbak Siska Ya dia itu kayak Ya bodo amat gitu ya Apa yang dilakuin Sama tetangganya Selama gak ngeganggu Toh baunya juga Lumayan wangi Kalau Kena asep apa Kena angin kesini Asepnya itu Cuman malam Jumat itu Ada sesuatu yang menarik Disana Seperti biasa Pintu depan rumahnya itu Pintu tetangganya itu Kebuka Ceglek Masih gelap semua Belum ada lampu Diperhatiin Yang keluar itu beda Itu memang Masih Mbak Siska Cuman Cuman dandananya itu Dandananya itu beda banget Dengan Mbak Siska Yang sebelumnya Yang sebelumnya itu Biasanya pakai Ya baju tanpa lengan Ya modis banget lah Fashionable banget Kali ini tuh beda Mbak Siska Malam itu tuh Jadi seorang pengantin Bener-bener pakai Kebaya Rapet Lengan panjang Begini Kebayanya itu Warnanya putih Di bawahnya itu Pakai kain jarik Warnanya coklat Kehitam-hitaman Seingatnya Mbak Sarah Bahkan dia juga Pakai sendalnya gitu ya Sendalnya juga Warnanya putih Rambutnya itu Disanggul Cantik banget Pakai tusuk kondek Yang kerlap-kerlip Seolah-olah itu Beneran dia itu Seorang pengantin Cantik loh Gua Siska Tapi mau ngapain gitu Ini malam Jumat Dia mau ngapain Dandanan seperti itu Di jam segini Jam 11 lewat Jam 11 malam Sambil bawa Cawan itu Diperhatiin gitu kan Sampai dibela-belain Mbak Sarah itu Turun ke bawah Rumahnya itu Lumayan tinggi Kalau dari jalan raya Katanya itu Tingginya mungkin Sekitar 1 meter Dari situ Dan ada tangga Ke bawah sana Bagian kanan ini Garasi Di depannya penuh Dengan tanaman-tanaman Mbak Sarah pun Turun ke sana Karena kalau di teras Nongol begini Gerak-gerak Itu dari sana Kemungkinan kelihatan Maka dari itu Karena ini agak sedikit aneh Mbak Sarah memutusan Aku mau ngumpet Aku mau ngintipin Mau agak sedikit mendekat Biar lebih jelas Rumahnya Mbak Siska sendiri Meskipun ada pagernya Pagernya itu Nggak terlalu tinggi Dan longgar-longgar Depannya itu Nggak ditutup Mika Jadi saat Dilihat dari depan Itu kelihatan Jelas banget Mbak Sarah ngumpet Di sana Di antara semak-semak Ngintipin Begini Sumpah Dan waktu itu Kata Mbak Sarah Aku waktu ngintipin Itu dia Ngerasa Freak banget lah Pokoknya Pokoknya Ngerasa Jadi seorang Pengecut banget Ngapain sih Aku beginian Ngintip-ngintip Kalau pengen tahu Harusnya aku Tanyain ke sana Langsung Ngapain aku Jadi ngurusin Orang begini Tapi nggak Tahu entah Rasa penasarannya Itu tuh Lebih gede Mbak Sarah ngintip Ngelihat Mbak Siska Itu lagi jalan Rumahnya pun Sama tinggi Dia tuh harus Lewat tangga dulu Tuk-tuk-tuk-tuk Dia ke bawah Menuju ke Apa namanya Ini HPnya Mau mati-mati Jadi harus Ditul dulu Ini nanti Durasinya tuh Agak-gak Kekontrol Siapa sih Mbak Siska Tadi turun Ke kanan Pokoknya kanan Arahnya Hadapnya Mbak Siska Itu turun Ke kanan Ke sana Itu kemana ya Disitu Yang Seingetnya Mbak Sarah Itu ada Sebuah pohon Tingginya kurang lebih Satu meter Itu adalah pohon yang Ya pohon kecil Enggak terlalu besar Si Mbak Siska Itu disana Naro ininya Dia tuh berdiri Tangannya tuh kayak Pohonnya taruh di Atas Di depan perut Begini ya Dan ter Seolah-olah Mbak Sarah itu Ngedenger Mbak Siska Itu kayak lagi ngomong Itu ngomong apaan Tapi gak Gak kedengeran ya Bahasa yang Kata-kata yang dikeluarin Itu gak kedengeran Hanya tahu Mbak Siska itu Seolah-olah itu Lagi ngomong Dengan sesuatu Atau Entah dengan seseorang Atau siapa Yang gak kelihatan Sama sekali Tetep Mbak Siska Mbak Sarah bertahan Disana Dengan nyamuk Yang udah mulai Ngegigitin Tapi cuman Digini-gini doang Ini ngeganggu Banget Ini ngeganggu Banget Dan waktu itu Karena itu tadi Cukup lama Sekitar 15 menit Atau apa Mbak Siska Mbak Sarah itu Disana terus Merhatiin Kok gak bergerak-gerak Yaitu Apain Ngapain Ngapain Dan Yaitu tadi Karena nyamuk Nyamuk yang gak kuat Mbak Sarah pun Akhirnya Munduk-munduk Kabur dari Semak-semak Dia itu Menuju ke atas Terus Masuk ke dalam rumah Nutup pintunya pun Pelan-pelan Udah aku gak mau Tahu masalah beginian Udah aku gak mau Tahu masalah Ditutup Mbak Sarah pun Akhirnya masuk ke kamar Dia terus mikirin Apa ya kira-kira yang dilakuin Sama Siska Malam Jumat Pakai baju pengantin Dandanannya Seperti itu Kira-kira ada apa Waktupun berlalu Malam itu Udah lupakanlah Setiap harinya Mbak Sarah juga Normal seperti itu Sampai Suatu malam Sama Kondisinya tuh lagi Duduk di terasnya Mbak Sarah Itu gak setiap hari ya Hanya sesekali doang Beberapa kali dalam seminggu Dan waktu itu Dalam kurun waktu yang cukup lama Mbak Sarah kayak gitu Sesekali duduk di depan rumah Lagi-lagi Kayak pandangannya Atau pikirannya tuh Kok ke rumah depan terus ya Ke rumahnya Mbak Siska terus ya Sampai suatu malam Dia tuh ngedenger Ada suara Kayak suara anjing Oh Kayak gitu Anjing yang mengaum Anjing tuh bukan menggonggong doang Kayaknya ya Ada yang Keluarin kayak suara Seriga lagi Suara panjangnya Gue gak bisa niruin ya Karena gue bukan anjing Nah udah Itu suara anjing ya Anjingnya siapa Setau aku Siska itu gak punya anjing Dia tuh gak bawa anjing Tapi itu anjing dari mana Jam 11 lewat Tumben Mbak Siska itu gak keluar Biasanya tuh keluar Bahwa cawan itu Dibengin-beginin Keluar asapnya Ini kok gak keluar Keluar Ya sudah Mbak Sarah Di sana cuek aja Sampai akhirnya Ada sesuatu yang memaksa Mbak Sarah itu Buat masuk Ini kalau kayak gini Gak bener pikirannya Mbak Sarah Pintu itu kebuka Yang keluar Itu apa Satu ekor anjing Anjing yang gede banget Mungkin Kalau Diukur sama tinggi Badannya orang Itu kayak sedadanya Begini loh Dan anjingnya tuh Anjing yang berbulu Memang ada kayak Scooby-Doo Kayak itu kalau gak salah ya Itu kan ukuran anjingnya tuh Tinggi Itu bukan jenis itu Disebutin sih nama jenisnya Cuman gue juga kurang tau Mungkin kawan-kawan Yang tau jenis-jenis anjing Bisa di share juga ya Itu bukan jenis yang seperti ini Itu Anjing yang berbulu Warnanya itu hitam semua Dan Mbak Sarah itu ngeliat Anjing itu tuh melet-melet gitu Khasnya seekor anjing gitu ya Keluar dari pintu tersebut Dan dia itu tidur di terasnya Mbak Siska Mbak Siska Itu apaan ya Sejak kapan Mbak Siska bawa anjing Oh bisa jadi dia bawa Dan memang aku gak pernah ngeliat gitu Oh udah Tapi ini serem banget Anjingnya gede banget Sumpah aku baru ngeliat anjing segede itu Akhirnya apa Mbak Sarah itu tadi Udahlah Gak bener Gak bener Aku masuk aja Aku masuk aja Dipikirin di dalam kamar Sumpah ini Perempuan ini tuh misterius banget Sebenernya dia tuh lagi ngapain sih Dia itu apa Kata Mbak Siska Kok jadi begini Aku jadi ngeliat sesuatu yang aneh-aneh Sampai suatu hari lagi Banyakan pengalamannya Yang dialami sama Mbak Sarah itu Saat duduk di teras sendirian Saat ngeliatin rumah itu Rumahnya Mbak Siska Entah udah berapa lama Mungkin ada sekitar satu bulan Mbak Siska tinggal disana Mbak Sarah pun jadi Makin penasaran Dari awalnya berusaha menolak Udah aku gak peduli Aku gak peduli Tapi dia tuh jadi terus penasaran Dia pun makin sering duduk di teras Ini pengaruh juga ke pekerjaannya Siapa? Mbak Sarah tadi Ngopi dulu ya Sebentar Dulunya Mbak Sarah itu saat bekerja Dia gak kepikiran yang namanya Pulang cepet Pulang cepet Pulang cepet kali ini tuh beda Entah kenapa Bawanya kalau di luar Itu suka kepikiran gitu Hari ini ada apa lagi Hari ini ada apa lagi Aku harus buru-buru pulang Akhirnya kayak gitu Baru jam 10 Dia udah pulang Mandi beberes Ganti baju Duduk di teras lagi disana Merhatiin rumah tersebut Sampai suatu hari Mbak Sarah itu ngeliat Ada sesuatu yang aneh lagi Selain Mbak Siska yang begini-begini Itu hampir setiap harilah Setiap duduk di teras itu pasti ngeliat Perempuan itu melakukan hal itu Kali ini tuh beda Mbak Sarah itu ngedenger Ada suara banyak orang Kayak semacam orang lagi karnaval Tapi gak ada musiknya ya Itu kayak orang ngobrol-ngobrol doang Ada yang ketawa-tawa Ada yang bercanda-canda begitu Ada yang germang-germang doang Dari seolah-olah itu dari kejauhan gitu Loh itu kok banyak suara itu Apa ya Suara dari mana ya Ditungguin gitu kan Suara itu tuh makin deket Makin deket Makin deket Sampai Saat suara itu tuh Udah agak sedikit keras Tiba-tiba Mbak Sarah itu Ngedenger ada kayak semacam genderang Yang dibunyiin Dangdung 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 Loh itu apa lagi Apa ada karnaval Lihat jam tangan Ini udah jam 11 lewat Udah hampir tengah malam Udah setengah 12 Kenapa ada kayak gituan Ini apa warga gak ngeganggu Apa warga gak terganggu Ditungguin suara itu Dung Dangdung Dung Dangdung Penasaran juga ini apa sih Karnaval apaan ini Ini hari apa gitu Ada perayaan apa sekarang Ditungguin Gak ada yang muncul di jalan tersebut Sampai apa Mbak Sarah itu turun keluar Malam itu Mbak Siska itu gak keluar Gak begini-begini Gak sempat ngeliat pokoknya Mbak Sarah Mbak Sarah itu turun Ngedeket ke arah gerbang Dia tuh nengok-nengok Begini Mana sih suara itu Suaranya ada Maksudnya mana sih orang-orangnya Tapi orang-orangnya itu gak kelihatan Sama sekali Cuman suara doang bahkan Yang bikin Mbak Sarah Akhirnya mundur Gara-gara apa Suara itu makin ngedeket Makin ngedeket Seolah-olah berada tepat Di depannya Mbak Sarah Grong-grong-grong-grong sambil orang ada ngobrol-ngobrol Mereka tuh kayak Menyanyikan sebuah lagu Yang Mbak Sarah sendiri gak ngerti Menyanyikan lagu bareng-bareng Tapi bahasanya gak tau ini Kalau bahasa Jawa Mbak Sarah itu masih ngerti Ini tuh bukan gitu Gak tau ini bahasa apaan Suara tersebut di depannya Tapi tanpa wujud sama sekali Mbak Sarah pun mundur Balik lagi ke teras Di teras suara itu tuh makin keras Itu seolah-olah bener-bener Di depan rumah dia Dan rombongan itu Seolah-olah berhenti disana Suaranya muter-muter disitu doang Mbak Sarah masih Berdiri di teras gitu ya Masih ngelongok-ngelongok Gini mana gitu Kasih aku lihat Kasih aku lihat Kasih aku lihat Katanya seperti itu Ditungguin Suara itu masih ada Cukup lama Gak keluar-keluar Mbak Sarah Karena berisik gitu ya Dia pun akhirnya masuk ke dalam rumahnya Suara itu masih kedenger Ngintip dari jendela Begini Nah saat ngintip dari Orden Mbak Ordennya dibuka Begini kelihatan Disitulah Mbak Sarah Itu baru melihat Rombongan orang Banyak banget Rame Ke kanan Ke kiri Ada yang bawa obor juga Meskipun disitu Lumayan terang Jalanannya Pada bawa obor-obor Seperti itu Berhenti Tepat di depan rumah dia Mbak Sarah kan takut Loh kok berhentinya Di depan rumahku Ini ada apa Tapi dia keingat Oh iya Siska Jangan-jangan Mereka itu Bukan mau ke rumahku Tapi ke rumahnya Yang ada Ke rumah yang di depannya Itu rumahnya Mbak Siska Mbak Sarah pun Pelan-pelan Pelan buka pintu Dia coba keluar gitu Keluar teras lagi Tapi cahaya terasnya itu Dimatiin Cetak Digelapin Mbak Sarah keluar Suara itu tuh Masih germang-germang Rame banget Sampai akhirnya Mbak Sarah itu ngelihat Bener-bener ngelihat Rombongan itu Yang jumlahnya itu Mungkin ratusan Panjang pokoknya Itu masuk loh Mereka itu Kedalam rumahnya Mbak Siska sana Kertuk-kertuk-kertuk Masuk semuanya Gerbangnya itu Seolah-olah Udah kebuka Nggak kelihatan juga Karena ketutup Saking banyaknya orang Bahkan yang nempel-nempel Mepet-mepet Gerbangnya Mbak Sarah itu Juga banyak Di sana Rombongan itu Pada masuk semuanya Mbak Sarah Cuman bersabar gitu Seberapa Banyak sih ini Yang masuk Masuk Terus Masuk Terus Dan itu tuh Nggak habis-habis Sampai kurang lebih Sekitar 15 Atau 20 menit Itu lama Bahasa orang Lihat jam Udah tengah malam Ini ternyata Berapa lama nih Orang-orang ini Pada masuk Pada bawa obor Ini harusnya Logikanya Orang sebanyak ini Yang aku tahu Tadi aku pikir Jumlahnya Cuman ratusan Ini bisa Ribuan orang ini Masuk semuanya Kesana Dan nggak penuh-penuh Ini orang-orang ini Tuh pada kemana Semuanya Masuk Kesana Terus Gerang-gerung Gerang-gerung Sampai apa Karena Mbak Sarah Berdiri disana Dan nggak ada Yang ngeh Semuanya gitu Mereka tuh Kayak ngeliatnya Ke rumahnya Mbak Siska semuanya Kesana Rumah depannya Masuk semuanya Mbak Sarah kan Akhirnya penasaran Dia turun-turun Tangga Sampai di depan Garasi Agak rendah Posisinya Sejajar Sama jalan Beda dikit doang Mbak Sarah pun Pelan-pelan Maju gitu Penasaran-penasaran Pengen nengokin Ini sebenarnya Mereka siapa Mereka siapa Dan ternyata Saatnya deket kesana Itu udah mulai habis Pelan-pelan habis Tinggal Sisa Dua orang Satu laki-laki Satu perempuan Usianya Udah Lumayan tua Sekitar 50 tahunan Pakai bajunya Biasa Yang Laki-lakinya Itu pakai kemeja Ibu-ibunya Lebih pakai dasar Kayak gitu Dia Berdiri Di depan Gerbangnya Mbak Sarah Doang Di sana Mbak Sarah Kan Ini kok Orang gak jalan-jalan Yang lain Pada maju Semuanya Pada masuk Ngeringsek Ke sana Ke rumahnya Mbak Siska Tapi kenapa Orang ini Yang berdua Kok Stay disini Ngapain ya Dia Sampai akhirnya Begitu Yang lain Udah Hampir masuk Semuanya Si dua Orang tua Tersebut Itu Nengok Ngadep Ke arahnya Mbak Sarah Sarah Kamu mau Ikut masuk Kesana Di sapak Seperti itu Mbak Sarah Langsung mundur lagi Enggak 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 Saya Enggak Ikut Ikutan Saya Enggak Ikut Ikutan Dia Langsung Naik Ke atas Lagi Masuk Kedalam Rumah Ditengok Di korden Bapak Sama Ibu Tadi Itu Posisinya Belum Pindah Di depan Itu Udah Sepi Semuanya Dan Mereka Ngadepnya Ke arah Rumahnya Mbak Sarah Pas Dilongok Begini Seolah-olah Dua sosok Tadi Ngeliatin Mbak Sarah Dan Mereka Nyengir Yang bikin Kesel Mereka Nyengir Senyum Tapi Senyumnya Kayak Gitu Tengah Malam Disenyumin Sama Orang Orang Yang Gak Kenal Berdiri Di depan Pagarnya Itu Kan Serem Mbak Sarah Akhirnya Kebelakang Bangunin Asisten Rumah Tangganya Anggap Namanya Nia Bangun Bangun Ya Kenapa Mbak Sini Sini Kedepan Sini Temenin Ada Orang Si Mbak Nia Pun Kesana Kedepan Masih Ngantuk Ngantuk Begitu Coba Kamu Liatin Orang Itu Masih Ada Enggak Mbak Nia Pun Ngelongok Begini Itu Udah Nggak Ada Siapa Siapa Udah Sepi Nggak Ada Mbak Nggak Ada Siapa Siapa Mbak Di itu Di depan Gerbang Tadi mereka Berdua Berdiri Di sana Mbak Nggak Ada Mbak Nggak Ada Mbak Beneran Nggak Ada Beneran Coba Mbak Lihat Sendiri Coba Mbak Lihat Sendiri Akhirnya Mbak Sarah Pun Ngelongok Begini Memang Udah Nggak Ada Setelah Itu Baru Kedengeran Ada Bunyi Pintu Diketok Dek 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 Sarah Mau ikut Mau ikut Ibu Itu suara Perempuannya Sarah Mau ikut Ibu Mbak Sarah Itu Ngejar Nia Masuk Nia Masuk Nia Masuk Akhirnya Mereka Pun lari Kebelakang Masuk Kamarnya Nia Disitu Mbak Emang Ada Apa Ada Ceritanya Panjang Nia Ceritanya Iya Tapi Ada Apaan Kenapa Begini Kenapa Itu Apaan Ceritanya Panjang Nanti Besok Aja Besok Aja Kata Mbak Sarah Seperti Itu Udah Aku Tidur Disini Malam Ini Tapi Kasurku Begini Mbak Bau Mbak Kata Mbak Nia Udah Nggak Apa Kita Didur Bareng Kita Didur Bareng Kata Mbak Sarah Akhirnya Pemalam Mbak Sarah Sudah Berani Keluar Keluar Lagi Istirahat Di Sana Keesokan Paginya Baru Mbak Sarah Mau Berangkat Kerja Mau Berangkat Ngurusin Bisnisnya Dia Udah Apa Namanya Mau Majuin Mundur Lagi Buka Gerbang Seperti Itu Dibantuin Sama Mbak Nia Juga Ngelihat Mbak Siska Itu Lagi Ada Di Depan Rumah Lagi Kayak Bersih Bersih Nyapuin Halaman Rumahnya Disana Ditungguin Sampai Mbak Siska Keluar Dari Gerbang Disamperin Setelah Udah Keluar Disamperin Sama Mbak Sarah Kesana Mbak Siska Oh Iya Kenapa Mbak Tadi Malam Aku Ngelihat Begini 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 Mbak Siska Itu Nggak Ngejawab Apa Apa Dia Cuman Senyum Dan Bilang Permisi Saya Masuk Dulu Katanya Begitu Itu Nggak Tahu Mbak Sarah Juga Nggak Ngerti Sampai Sekarang Gitu Apa Yang Terjadi Mbak Sarah Sekarang Udah Menikah Rumahnya Itu Masih Ada Disana Masih Miliknya Mbak Sarah Mbak Sarah Ikut Suaminya Pindah Ke rumah Yang Dibeli Sama Suaminya Begitu Ya Itu Pindah Kesana Jadi Rumah Itu Sudah Nggak Ditempatin Lagi Sesekali Ditengokin Kesana Dan Mbak Siska Itu Masih Tinggal Di Rumah Tersebut Cuman Rumahnya Sekarang Kondisinya Lebih Bersih Karena Udah Diberesin Udah Dibenerin Lebih Rapilah Untuk Masalah Ini Itunya Segala Macem Mbak Sarah Juga Nggak Ngerti Apa Sebenarnya Yang Terjadi Dengan Tetangganya Itu Mbak Siska Dan Mbak Sarah Juga Nggak Tahu Malam Itu Siapa Sebenarnya Yang Ngetok Dia Yang Tahu Dia Cuman Dari Tadinya Tuh Nggak Takut Dari Tadinya Nggak Percaya Hal Begitu Begituan Cuman Setelah Malam Itu Entah Kenapa Iya Aku Percaya Karena Aku Melihatnya Sendiri Katanya Seperti Nah Terima Kasih Mbak Sarah Udah Berbagi Cerita Ini Terima Kasih Juga Kawan Kawan Di Rumah Udah Menonton Udah Mau Dengerin Mohon Maaf Kalau Misal Ada Sesuatu Yang Nggak Berkenan Di Mata Di Hati Di Telinga Kawan Semuanya Mohon Dimaafkan Siapapun Itu Semoga Kita Selalu Diberi Kemudahan Dalam Hal Apapun Termasuk Kemudahan Dalam Hal Riski Siapapun Sekarang Yang Lagi Sakit Semoga Segera Diberi Kesembuhan Siapapun Sekarang Yang Masih Sehat Semoga Tetap Dijaga Kesehatannya Sekali Lagi Terima Terima